R.I. Indy R.I. 30 detik tersedia di Google Play Store 30 detik untuk berbagi Jadilah jurnalis warga dengan R.I. 30 detik Pukul 6 waktu Indonesia Tengah R.I. Indy menyiarkan Warta Berita Selamat pagi pendengar Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini selasa 29 Maret 2022 Sari Berita JPJ Kuskupan Ruteng menilai pemendahan ibu kota negara merupakan langkah tepat dan tindakan politik yang memenuhi rasa keadilan rakyat 15 desa di Kabupaten Endeh akan mendapatkan bantuan budidaya ikan air tawar bersama saya Christian Sendah kita ikuti berita selengkapnya Penetapan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah dan tindakan politik yang memenuhi rasa keadilan dan strategis laporan Rosa Dalima Disebut strategis karena pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan tersebut akan menjadikan wilayah Indonesia Timur juga mendapatkan perhatian dan prioritas pembangunan nasional Demikian disampaikan Ketua JPIC Kuskupan Ruteng Romo Martin Jenarut PR ketika dimintai tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara Nusantara Dikatakan Romo Martin kebijakan politik nasional ini merupakan bukti dan perwujudan konkret dari konsepsi nasional tentang wawasan Nusantara yang juga merupakan simbol keutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan Menurutnya pemenuhan rasa keadilan karena urusan Indonesia sebagai satu negara dan tata pemerintahan bukan hanya urusan Jawa dan Sumatera Semata Penetapan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah dan tindakan politik yang memenuhi rasa keadilan dan sangat strategis Saya sebut memenuhi rasa keadilan karena urusan Indonesia sebagai satu negara dan tata pemerintahan ternyata bukan hanya menjadi urusan Jawa dan Sumatera saja Dan saya sebut strategis karena perpindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur menjadikan wilayah Indonesia Timur ini akan mendapatkan perhatian dan prioritas pembangunan nasional Ditanya apakah ada dampak signifikan bagi NTT khususnya Flores Romo Martin kemukakan Dampak positifnya adalah Flores akan semakin dikenal karena Flores bagian dari Indonesia Dirinya yakin Flores akan mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan nasional Sementara itu Kepala Desa Siruk Manggerai Barat Sumardin mengatakan Wacana pemindahan ibu kota negara sebetulnya bukan wacana baru Karena sudah dicanangkan sejak zaman Presiden Soekarno yakni di Palangkaraya Kalimantan Tengah Demikian pula pada zaman Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono Wacana pemindahan ibu kota sebetulnya bukan isu baru ya Tapi ini juga merupakan wacana yang pernah digagas oleh Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno Yang menjadikan Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara Tapi kan kemudian wacana ini tidak bisa dieksekusi Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga pernah mewacanakan hal yang sama Demikian pun juga ketika masa Presiden SBY Pernah mewacanakan agar ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke luar Jakarta Ada dinamika, ada penolakan dan lain sebagainya Itu saya kira hal yang biasa dalam demokrasi gitu ya Menurut KD Sumardin, masyarakat patut berbangga kepada Presiden Jokowi Yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi gagasan Presiden-Presiden sebelumnya Selain itu, pemindahan IKN juga adalah upaya pemerintah Agar pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali Semata Karena ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur RRI ND, Rosa Delima melaporkan Guna mendukung penanganan pasca bencana Seroja Serta peningkatan jaringan internet Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksibilitas Teknologi Informasi Bakti Menyediakan stasiun penerima sinyal dari satelit di Perumahan Bantuan Korban Bencana Seroja Di Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotanulumuado, Pulau Adonara Selengkapnya laporan Peranda Garus Demikian yang disampaikan Kadis Kominfo Flow Team Heri Lama Wuran kepada RRI dan Lintas ND pagi Senin kemarin Dia mengatakan untuk mengantisipasi jaringan error Pihaknya kemudian membangun jaringan internet visat Yang tidak hanya digunakan untuk para pelajar Dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran online Namun juga membantu membackup pelayanan secara online di puskesmas maupun kantor desa Pengadaan visat itu hanya di Perumahan Desa Oyang Barang Sedangkan di Desa Saosina dan Nel Lama Dike Masyarakat memanfaatkan jaringan BTS yang sudah dibangun sebelumnya Beberapa titik di desa itu kan kecamatan itu kan sudah kita bangun BTS Kita melihat, kita melihat jangkauan BTS Tower Baik telekomsel maupun XL ini tercover tidak di puskesmas ataupun di desa dan sekolah-sekolah di sekitarnya Yang pertama dari situ, kemudian yang kita lihat juga jangkauan yang cukup jauh Dari kantor-kantor pemerintahan puskesmas dan desa itu Makanya kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat Dalam hal ini kementerian kominfo, bakti kominfo ya Sudah disediakan program jaringan VESAT Dia melanjutkan, sebagian besar puskesmas, sekolah maupun kantor desa di wilayah tersebut Juga telah difasilitasi dengan satelit VESAT Pada tahun ini juga, sesuai dengan kebijakan Kemen kominfo Pihaknya telah mengajukan sebanyak 40 unit satelit VESAT untuk wilayah flow team Akan tetapi, karena penggunaan jaringan VESAT sangat terbatas Maka dari itu kominfo flow team kembali mengajukan penambahan BTS Pada wilayah yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali Terkait anggaran pembangunan, baik satelit VESAT maupun proyek BTS Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat Sedangkan pemerintah daerah hanya membantu menentukan lokasi dan mengawasi proses pembangunannya Kabupaten VESAT Timur sudah melakukan hampir 90% ya Melan survei ke lokasi Tidak beberapa detik lagi yang akan kami selesaikan juga dalam minggu ini Kita survei lokasi, kita rekap semua Terus kita kirim ke Bakti kominfo dan Kementerian kominfo Nanti pada saatnya mereka akan melakukan uji petik melalui pemerintah pusat Dan mereka akan mengirimkan kembali kepada kita Titik-titik yang disetujui dan langsung dilakukan pembangunannya Karena mereka menggunakan sistem dan jaringan satelit Jadi titik-titik juga tidak memakan waktu yang lama Pihaknya berharap pada bulan April mendatang Beberapa titik yang telah direkomendasikan oleh pihaknya Segera mendapatkan jawaban dari Bakti Kementerian kominfo Sehingga proses penambahan satelit VESAT sudah bisa dikerjakan Agar bisa memenuhi kebutuhan bagi pelayanan publik Selain itu, masyarakat juga merasa antusias dengan pembangunan tersebut Mereka bahkan merelakan beberapa lokasi atau lahan mereka Untuk dibangun satelit VESAT atau BTS RRI NDE Fernanda Garus melaporkan Kita beralih ke berita lainnya Untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan di Kabupaten ND Sebanyak 15 desa di Kabupaten ND pada tahun 2022 ini Akan mendapatkan bantuan benih ikan air tawar Selengkapnya, Suimam melaporkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Dahlan SIP kepada RRI Belum lama ini mengatakan 15 desa tersebut Antara lain, Desa Romaria, Tenda Ondo, Mbobenga, Uzuzozo, Ngalupolo, Motopaga, Kuru, Kuru Sare, Peibenga, Detusoko Barat, Kelurahan Detusoko, Woloveo, Nggela, Wolotolo, dan Buliwara Lawu Utara Dijelaskan desa-desa ini ada kolaborasi integrasi program Yakni yang pertama kolaborasi untuk penanganan stunting Dan yang kedua kolaborasi untuk desa mandiri pangan Menurutnya untuk 15 desa ini sudah masuk sistem informasi pemerintah daerah SIPD Dan tahun ini juga pihaknya akan memberikan bantuan minimal pembibitannya Yakni ada beberapa jenis ikan air tawar yang siap dibudidayakan oleh kelompok masyarakat di beberapa desa tersebut Ada ikan lele, akan ikan nila, ikan patin, mas Dia minimal 3 bulan depannya Kalau memang meliharanya bagus Kalau perlakunya dia sebarang saja mungkin lebih 6 bulan Kalau kejahat lepasannya untuk sekedar dia hidup Tidak ada perlakunya khusus mungkin bagaimana meliharaannya, bagaimana dia kasih makan Mungkin agak berbeda Kalau hidup saya alaminya kan beda ada pengembangannya Kalau hidup diperlakunya secara baik, saya kira dia akan lebih bagus Pembahasan lebih cepat Dalam melanjutkan, pengembangan budidaya ikan air tawar di 15 desa tersebut Akan didampingi langsung oleh PPL dan tim teknis dari dinas Ditambahkan budidaya ikan tawar ini merupakan potensi yang harus dikembangkan Karena selain mendapatkan keuntungan Juga bisa meningkatkan produksi budidaya perikanan di Kabupaten ND Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit SEMA Siap membentuk tim penggunaan produk dalam negeri TPPDN Dalam rangka mendukung aksi afirmasi bangga buatan Indonesia Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin Terkait rencana pembentukan tim penggunaan produk dalam negeri Ataupun kegiatan yang dibiayai oleh APBD Selain itu, menurut Heri Nabit Presiden juga meminta agar mendorong UMKM Untuk bisa masuk dalam e-katalog lokal yang digagas oleh LKPP Dimana berkaitan dengan itu Lembaga-lembaga sertifikasi Diingatkan untuk mempermudah birokrasi pengurusan izin-izin UMKM Sehingga bisa terdaftar pada e-katalog lokal tersebut Untuk melakukan beberapa arahan presiden tersebut Maka pemerintah Kabupaten Manggarai Jelas Bupati Heri Nabi Akan menindaklanjuti Dengan segera membentuk tim penggunaan produk dalam negeri Atau TPPDN Untuk melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Presiden Yang disampaikan dalam rapat Maka pemerintah Kabupaten Manggarai Akan segera membentuk tim penggunaan produk dalam negeri Yang bertugas menginventarisir Dan memastikan jenis-jenis barang yang dibiayai oleh APBD Untuk dimanfaatkan dalam berbagai program dan kegiatan Pada tahun anggaran ini Maupun pada tahun anggaran yang akan datang Dan semua ini akan dikerjakan pada awal April 2022 Selain itu Pemerintah Kabupaten Manggarai juga akan mulai menyusun Rancangan e-katalog lokal Sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat Manggarai Juga dapat dipergunakan Dalam berbagai program dan kegiatan Yang dibiayai oleh APBD Berkaitan dengan penyusunan e-katalog lokal ini Tentu juga butuh kerja keras Butuh waktu dan memang tidak mudah Tetapi kita mulai pada bulan April 2022 Karena memang tuntutan Bapak Presiden Adalah supaya bisa disusun pada waktu-waktu yang dekat ini Sehingga pada akhir tahun 2022 Masing-masing pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi sudah memiliki e-katalog lokal Bupatnya Manggarai, Heri Nabi juga menambahkan Dirinya akan mendorong OPD terkait Nantinya untuk mulai menyusun rancangan e-katalog lokal Sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat Manggarai Dapat dibeli dengan menggunakan dana APBD Aparat Kepolisian Resort Nagekeo Membekuk dua orang pria asal Jeneponto, Sulawesi Selatan Karena kedapatan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu Pada Sabtu 26 Maret 2022 Selengkapnya, Feri Soho melaporkan Kepolis Nagekeo AKBP Yudha Pranata kepada RRI Senin Pagi mengatakan Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah Di Kelurahan Bayi 1, Kecamatan Aisesa, Kopatan Nagekeo Pihaknya telah melakukan penangkapan Terhadap A umur 46 tahun Profesi sebagai sopir Yang ditemukan membawa dua paket sabu-sabu Selain A, polisi juga menangkap NP 52 tahun yang diduga memesan Kedua paket sabu-sabu tersebut Keduanya ditangkap di lokasi berbeda A ditangkap di Jalan Danga, Marapokot Dan NP ditangkap di tempat jualan buah Di Pasar Danga Menurut AKBP Yudha, penangkapan tersebut berdasarkan informasi Setelah Kepolisian Resort Nagekeo Berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda NTT Yang menginformasikan adanya pengedaran narkoba Melalui jalur laut Dari tangan tersangka Polisi berhasil menyita Sejumlah barang bukti Antara lain dua paket sabu Lima buah handphone Dan juga uang tunai Senilai 425 ribu rupiah Untuk pengungkapan dan penangkapan jaringan narkoba ini Diperlukan koordinasi, komunikasi maupun kerjasama secara sinergis Baik itu dengan Direkturan Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur sebagai pembina fungsi kami Di wilayah atau di jajaran ini Dalam pengungkap jaringan Karena kami mendapatkan informasi dan jaringan kami Dari Direkturan Narkoba Dan melakukan pendalaman Dan kita lakukan pengamatan juga di wilayah Dimana untuk jalur masuknya jaringan tersebut Melalui sarana kapal atau laut Dijelaskannya kedua tersangka masuk ke Naga Kio Melalui jalur laut dengan menggunakan KM Sangki Palangga Yang biasanya sandar di pelabuhan Marapokot Menurut pengakuan tersangka ini merupakan kali keempat Dan untuk sementara hanya untuk dikonsumsi pribadi Kedua tersangka kata AKBP Yuda akan dicerat Dengan undang-undang narkoba Dengan ancaman 9 tahun penjara Dapatkan informasi dari Anggota Direkturan Narkoba Terus melakukan pengawasan Terhadap datanya kapal motor Seri Sangki Palangga Dari Provinsi Sulawesi Selatan Setelah itu kemenangan penggeledahan Sesuai dengan terkongsi yang sudah disampaikan Telah ditemukan pelaku Yang bersebagai Berprosesi sebagai Supir dari kendaraan Roda Namatut Ruk Lebih lanjut kapalres berpesan kepada seluruh masyarakat Di wilayah hukum Nagekeo Agar menjauhi penyalahgunaan narkoba jenis apapun Karena akan berdampak sangat berbahaya Bagi generasi muda Dirinya juga memohon seluruh masyarakat Nagekeo Menghindari penggunaan narkoba RRND Ferisoo melaporkan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND Senin 28 Maret 2022 Dengan agenda sidang penyampaian Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati ND Atas pelaksanaan APBD 2021 Mendapatkan perhatian dan sorotan DPRD Salah satunya adalah terkait keberadaan para atlet Yang mengikuti POPDA 5 Dan kejurda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 di Kota Kupang Laporan Rofino Sula Pemerintah perlu memperhatikan secara serius Sebagai wujud kehadiran dan tanggungjawab negara Dalam melahirkan atlet-atlet daerah Untuk terus berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi Fakta yang minim dukungan pemerintah Terhadap para atlet tersebut Sebagaimana nampak pada ketersediaan peralatan Dan perlengkapan yang diberikan kepada para atlet Selain itu nampak terlihat pekayaan perlombaan Seperti baju, celana, kaos kaki, sepatu ditemukan Sang atlet sendiri yang menanggungnya Ada keserasian warna Hanya terlihat pada jaket Yang dikenakan para atlet dan tim Demikian disampaikan Vincent sanggup Dalam rapat paripurna Masa sidang 2 DPRD Kabupaten Inde Senin 28 Maret 2022 Vincent mengatakan fakta empiris Yang nampak dilihat sebagai Bukti lemahnya perhatian pemerintah Kepada para atlet Yang mengharumkan nama baik Kabupaten Inde Di mata publik NTT bahkan nasional Oleh karena itu momentum POPDA dan Kejurda tahun ini Panting menjadi bahan refleksi dan evaluasi kritis Mendalam untuk memperbaiki Menyempurnakan dan mempersiapkan atlet-atlet yang lebih baik Di tahun-tahun yang akan datang Direfleksikan dengan baik Perluasikan dengan baik Pertama-tahun yang akan datang Bisa diperhatikan Bersama diampun Kepada Pemerintah Terutama setelah pembinaannya Aspek-aspek mereka Saya dengar Saya dengar bahwa mereka dalam perjalanan DPRD Melayu DPRD Bawakin Ini Supaya sedikit kita menghubung mereka Untuk penghormatan Terima kasih kita Untuk nama baik ini Jatuh mereka dengan baik Pastikan bahwa mereka tidak selang Tau begitu Mata saat ada turun Dan Beri melakukan penghormatan kepada mereka Dan atas investasi Untuk semacam insentif Atau bahasa Sebagai bagian kita Terima kasih Lanjut kincin Para atlet telah mengharumkan nama Kebupaten Inde Sementara kondisi dalam rumah sendiri Tercium aroma tidak sedap Dalam tata kelola Dan tata berpemerintah Untuk itu atas nama Fraksi PDI Perjuangan Menyampaikan penghormatan Penghargaan Dan terima kasih Untuk para pelawan Di bidang olahraga Sejalan dengan hal tersebut di atas Fraksi PDI Perjuangan Mendesak pemerintah Untuk memberikan penghargaan Yang layak dan pantas Sebagai wujud kepedulian Kehadiran penghargaan Dan tanda terima kasih Kepada para atlet Fraksi PDI Perjuangan Juga mendesak pemerintah Untuk mempersiapkan Dan memfasilitasi Kepulangan para atlet Dari kota Kupang Kebupaten Inde Yang layak dan pantas Dan disambut dengan baik RRI NDR Vinus Fula Melaporkan Sekian warta berita Daerah pagi ini Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Saya Christine Senda Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton